Terima kasih teman-teman media Sore ini KPU sudah bertemu dengan Kabar Reskrim langsung KPU sudah menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya, keperluannya Agar pelaku penyebar hoax itu bisa segera ditangkap Dengan harapan pemilu kita sampai dengan nanti penetapan hasil pemilu Bisa berjalan berlangsung guber dan judil Tidak ada gangguan-gangguan yang seharusnya Itu tidak bisa mengganggu ketenangan masyarakat Supaya pemilu ini tetap lancar, aman, dan damai Ya hari ini Pak Arief Bidiman, BKPU, bersengan didapingi Pawes Temu dengan kami dalam rangka melaporkan kejadian Informasi bohong berkaitan dengan tujuh kontainer yang diinformasikan di Tanjung Priok Laporan sudah diterima dan sekarang sedang berproses Kami akan melakukan proses penyidikan Untuk mencari alat bukti Mengetahui siapa yang menyebarkan pertama kali Sampai dengan penyebaran-penyebaran berikutnya Oleh karena itu KPU Balaslu memberikan hubungan Baik nanti kesaksian Termasuk dari Bia Cukai juga Bagi Direkturat Jenderal Bia Cukai Tadi saya sudah kontak Pak Dirjen Dan petugas yang melakukan pemeriksaan di Tanjung Priok Sudah diberikan kepada kami Untuk menyampaikan bahwa Tidak ada tujuh kontainer itu Sebagaimana diisukan dalam kabar bohong Karena itu kita tunggu proses yang sedang berjalan Dan kami akan serius melakukan pendidikan ini Dalam proses menegarkan hukum Dalam rangka mendukung KPU Dukung Bawaslu Menciptakan, wujudkan pemilu yang bersih Pemilu yang damai Dan pemilu yang sukses Pemilu yang ditangkap Kami percayakan sebutnya kepada polis Oke, dia mau rapat nih Itu berarti ya